Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Otodidak Di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang RDP Yaitu RDP Linux teman-teman Teman-teman bisa melihatnya disini ada 3 buah RDP Linux Atau 3 buah tutorial tentang RDP Linux Yang bisa teman-teman coba dan saya yakin ini adalah 100% work teman-teman Oke teman-teman, untuk video tutorial kali ini masih tentang RDP Dan kita akan mencoba menggunakan RDP Windows teman-teman Dan Windows yang akan kita gunakan adalah Windows 11 Jika teman-teman belum pernah menggunakan Windows 11 Maka ini adalah salah satu cara bagi teman-teman untuk mencoba Windows 11 Yaitu dengan menggunakan RDP ini ya Jadi nanti teman-teman bisa tahu bagaimana tampilan Windows 11 Dan bagaimana performa dari Windows 11 Dan untuk menggunakan RDP Windows ini tentu saja sangat mudah Simple dan ekonomis Tanpa kartu kredit, tanpa uang Dan proses pendaftarannya pun cukup mudah Seperti apa caranya? Silahkan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa dapat notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Otodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi Yang pertama teman-teman lakukan adalah Siapkan dulu emailnya Saya menggunakan tmail ya Mail.tm Lebih bagus lagi jika teman-teman menggunakan Gmail Kemudian teman-teman nanti masuk ke microsoftonline.com Untuk linknya sudah saya siapkan disini ya Tinggal copy paste saja nanti teman-teman Oke ini untuk sign to your accountnya Seperti ini ya Kemudian kita create one Kita akan membuat akunnya Ini saya sudah pernah buat Jadi ada peringatan seperti itu Nanti kalau teman-teman belum pernah buat Langsung masuk ke halaman ini Ya kita copy disini Kemudian pastekan Oke kemudian next ya Disini teman-teman silahkan Isi passwordnya Oke kemudian next Ditunggu nanti akan ada email yang Masuk ke inbox Sebentar Nah ini ya Oke Kemudian copy saja Kodenya kesini Kita next lagi Oke Kemudian kita klik next lagi Dan pilih gambarnya Pick the starfish Starfish itu ini ya Nah Oke Sedang proses create account Kita lihat Ya Oke Kita Klik review permission disini Oke Kemudian klik accept Just a moment Ya finish Sandbox active Time remaining 59 menit Jadi nanti Ada waktunya ya 59 menit Aktifnya Kemudian kalau sudah Kita masuk ke Azure portal ya Klik kanan saja Kemudian open link in new tab Kita masuk ke Microsoft Azure Ya Kita lihat disini Start tour Kita lihat Subscription kita Apakah sudah aktif Kalau tidak salah Ini sebulan Kalau tidak salah ya Sekarang tinggal kita Membuat Atau create virtual Mesinnya Kita back home Kemudian Kita klik Virtual machine Disini Ya Oke Kalau sudah disini Create Virtual machine Ya Klik Kita tunggu dulu Oke Nah Kemudian disini Pada resource group Disini Pilih learn Yang ini Kemudian Kita tulis Nama virtual machine Misalnya MyRDP Kemudian Kemudian Regennya Dibiarkan Kemudian Image Disini Nah Image Ini Apa Ataupun OS Yang ingin kita gunakan Ini ada banyak pilihan Ya teman-teman ya Saya Pilih yang See all image Oke Kemudian Kita tuliskan disini Windows 11 Oke Tinggal dipilih Untuk Windows 11 nya Yang ini saja Windows 11 Ya Yang Gen 2 ini ya Ini saja Oke Ya Kemudian Zeiss nya Ini kita gunakan Yang standar saja Yang biasa Iya Oke Kalau sudah Username nya Username nya ini Saya pakai yang IT Autodidak Nah Seperti itu Cantang semua Berarti sudah betul Kemudian password nya Ini untuk password nya Oke Nah betul ya Oke Tulis lagi Password yang tadi Kemudian Kemudian next Pilih next Ini Disk nya OS disk type nya Menggunakan premium SSD Atau Standar SSD Setelah teman-teman ya Kalau saya pakai yang ini saja ya Premium SSD Kemudian networking nya Kita lihat Nah Oke Management Kita buka Your subscription Protect by Azure Oke Kita biarkan saja Seperti ini ya Teman-teman ya Oke Kita back lagi Kesini Kemudian Centang yang ini Teman-teman I confirm I have Uneligible Windows 11 Oke Kalau sudah seperti ini Tinggal review Plus create Disini klik ya Ditunggu prosesnya Oke Kemudian Klik disini Ya Sedang initializing deployment Sedang membuat Virtual mesin nya ya Ini sudah jadi ya Deployment success Disini Bisa klik Go to resources Yang ini Atau yang ini boleh Kita klik ya Go to resources Nah Disini sudah Siap ya RDP nya sudah jadi Teman-teman Sekarang tinggal Kita copy ini Copy to clipboard Kemudian Untuk remote desktop nya Kita munculkan Nah Untuk username nya Adalah username yang tadi kita buat di awal ya Itu ada username ya Ketika kita konfigurasi virtual mesin Itu ada username nya Nah Itu yang diisi Nanti diisikan ke sini teman-teman Ini untuk Ini belum saya Copy paste ya Jadi ini di copy paste ke sini dulu Nah Ya IP public ini ya Ini ditaruh disini Kemudian Connect Nah password nya Dimasukkan teman-teman Oke Klik Kemudian Ini klik yes aja Kita tunggu Untuk proses masuk ke Windows 11 nya Oke Nah ini Ya Sudah Masuk ke Windows 11 nya Kita lihat Inilah tampilan Windows 11 teman-teman ya Untuk teman-teman yang belum pernah mencoba Windows 11 Dan ingin mencoba Tanpa menginstall nya di PC teman-teman ya Tanpa susah-susah Teman-teman install di PC Caranya dengan ini teman-teman ya Mencoba dulu Di virtual machine Menggunakan RDP Nah Ya Ini Ya Location no aja ini Kemudian klik next Ini No 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 Mirip-mirip ya Masih ya Tidak jauh dengan Windows 10 ya Nah seperti ini teman-teman Tampilannya Ini kayaknya tadi Untuk performa nya Masih terlalu berat ini teman-teman Karena menggunakan CPU nya 2 core Kemudian RAM nya 8 giga saja ini teman-teman Oke Nah ini dia Get started Menggunakan microsoft 8G Kemudian Ada file explorer Disini kita lihat Untuk Ininya kita ya Hardisk nya Hardisk temporary nya Berapa Tersedia berapa ini Nah Tidak jauh dengan Windows 10 ya Tampilannya Masih 14 giga free Oke Disini teman-teman ya Windows 11 Teman-teman Kita coba Control panel Control panel Sama ya Tampilannya ya Khas Windows Seperti ini Kemudian kita Coba sistemnya Kita lihat Menggunakan Intel Xeon Platinum 2.6 Kemudian RAM nya 8 giga teman-teman Sistem type nya 64 bit 64 bit Ya Ini teman-teman ya Jadi sebelum Teman-teman Menginstall Windows 11 nya Di PC teman-teman Teman-teman bisa coba dulu Menggunakan RDP ini ya Mantap sekali nih teman-teman ya Kita bisa mencoba Di RDP Microsoft Azure Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Semoga bisa menambah Wawasan teman-teman Jangan lupa Untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di next video